baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta tanaman buah jumpa lagi dengan saya Eko di sumber makmur channel baik teman-teman di video kali ini saya akan berbagi tip tentang cara peram buah black sapote atau buah puding coklat atau buah sawo hitam mexico seperti ini teman-teman di depan saya ini ada sawo hitam mexico ini belum masak ya teman-teman tapi sudah mengkal untuk jiri-jirinya kalau yang sudah mengkal itu kalau di nah suaranya seperti ini teman-teman nah seperti ini sudah mengkal tapi seperti ini teman-teman ini siap untuk kita peram ya ini kalau sudah seperti ini sudah siap untuk kita peram mungkin teman-teman khususnya yang beli via online untuk pemeramannya belum belum tahu ya ini di kali ini akan saya berikan tip atau tutorial tentang cara memeram buah black sapote biar cepat masak ya jadi untuk yang pertama untuk yang perlu kita siapkan tentunya buahnya dulu ya teman-teman yang pertama itu buahnya yang perlu kita siapkan tentunya sudah mengkal atau sudah tua lalu yang kedua ada daun pisang daun pisang untuk yang kedua kalau teman-teman belinya dari kami nanti untuk daunnya sudah kami bawakan sekalian tapi kalau untuk dari pembunyai tempat lain saya sendiri kurang tahu tapi kalau dari kami untuk daunnya saya bawakan nanti sampai disana tinggal peram lalu yang kedua ini ada ragi tape atau yang ketiga ada ragi tape ini kalau dari kami kami bawakan juga ini aman ya ini tidak berbahaya ini biasa digunakan untuk membuat tempe ya teman-teman ya seperti ini lalu ada beras seperti ini yang keempat ada beras jadi pertama buah lalu yang kedua ada daun pisang yang ketiga ada ragi tape lalu yang keempat ada beras ya teman-teman ya seperti ini jadi langsung saja kita mulai untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil buah black sapotenya yang seperti ini lalu kita beri sedikit saja ragi tape kita beri sedikit ragi tape seperti ini kita cukup kita ya seperti ini teman-teman ini fungsinya agar cepat masak ya teman-teman nah seperti ini lalu untuk selanjutnya kita bungkus menggunakan daun pisang kalau tidak ada bisa juga menggunakan tisu ya teman-teman ya seperti ini kita bungkus menggunakan daun pisang lalu untuk selanjutnya selanjutnya kita masukkan ke dalam beras seperti ini seperti ini untuk berasnya teman-teman bisa beras yang di dalam karung ataupun yang ditopas seperti ini ya teman-teman dan intinya ditaruh di dalam beras fungsinya apa fungsinya agar cepat timbul hawa panas ya ya seperti ini ini usahakan untuk penutupan itu yang rapat ya teman-teman ini kurang dalam ini kita dalam lagi nah kita tutup sampai rapat ya teman-teman nah seperti ini lalu kita tutup lagi menggunakan toples ya seperti ini teman-teman ya seperti ini ini nanti jika sudah mulai 3 hari teman-teman 3 hari itu mulai kita buka ya itu setiap 3 hari sekali kita buka ini fungsinya apa fungsinya untuk mengecek kondisinya lalu kalau untuk mengecek ya teman-teman jangan dikeluarkan semua ya cukup kita pijat kalau sudah ada empuk itu berarti menandakan sudah mulai masak ya teman-teman nanti kalau diambil belum empuk semua bisa langsung kita keluarkan lalu kita balik ya teman-teman ya seperti itu seperti ini kita usahakan untuk pengecekan jangan dibuka ya tapi cukup kita pijat seperti ini ya seperti ini nanti kalau sudah masak itu menandakan empuk biasanya tergantung ya teman-teman tergantung tingkat kelembapan atau panasnya udara yang di dalam beras ini biasanya sekitar 4 sampai 10 hari bahkan ada yang sampai 2 minggu ya seperti itu baik teman-teman mungkin hanya itu tip dari saya semoga tip ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin meram black sapote atau meram black sapote ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya saya Eko dari sumber makmur channel cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh